Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berita mistis untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun facebook redhusen sebuah kisah yang berjudul sang abdi sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini langsung saja kita simak berikut ini makanan di atas meja itu adalah makanan setan jika kalian memakannya maka kalian akan jatuh sakit mendengar ucapan Pak Zainal wajah gofur seketika langsung memerah ia tidak terima dengan apa yang dituduhkan oleh Pak Zainal maksud bapak-bapak jika tujuan bapak hanya untuk merusak acara saya lebih baik bapak pulang bentak gofur rupanya ucapan Pak Zainal telah mengundang kericuan acara yang seharusnya berjalan dengan lancar kini jadi berantakan suasana di rumah gofur seketika menjadi riuk gofur yang tidak kuat mendengar bisikan orang-orang ia pun segera memerintahkan Rosit agar mengusir Pak Zainal Rosit usir dia dari sini dengarkan penjelasan saya dulu pak belum sempat Pak Zainal memberi penjelasan namun Rosit sudah menyeret dirinya keluar meski Pak Zainal berusaha melawan tapi tenaga Rosit lebih kuat dibanding dirinya kenapa kalian masih berdiri ayo makan melihat tingkah gofur yang tiba-tiba jadi kasar orang-orang yang hadir merasa ketakutan bukan takut terhadap gofur melainkan takut jika makanan itu adalah makanan setan ucapan Pak Zainal mungkin benar kita tidak boleh memakannya lebih baik kita pulang saja ayo ajak salah seorang warga banyak warga yang lebih percaya ucapan Pak Zainal dan memutuskan untuk pulang saat acara berlangsung satu persatu mereka mulai meninggalkan rumah gofur hingga tersisa satu orang yang masih berdiri orang itu sebut saja Lukman ingin membuktikan ucapan Pak Zainal kenapa kamu tidak ikut pulang tanya gofur dengan ekspresi wajah yang masih terlihat kesal saya lapar rugi sekali menghadiri undangan tapi tidak mencicipi makanan jawab Lukman gofur pun tersenyum mendengar jawaban Lukman dan mempersilahkan Lukman mengambil makanan yang tersaji berbagai makanan lezat yang tersaji di atas meja begitu menggiurkan mata Lukman dengan rakusnya Lukman melahap semua makanan yang ada kapan lagi ia harus menikmati makanan lezat itu secara gratis kalau bukan sekarang setelah dirasa kenyang sebelum pulang sempat-sempatnya ia menggondol sisa makanan untuk bekal nanti ketika di rumah Pak terima kasih ya saya izin pamit dan sisa-sisa makanan ini saya bawa daripada tidak dimakan setelah berpamitan kepada gofur Lukman langsung bergegas melangkap pulang di tengah gelapnya malam serta jalanan berliku membuat bulu kuduk Lukman berdiri ketika melewatinya ditambah lagi suara gesekan bambu yang tertiup angin membuat suasana terasa sangat menyeramkan Lukman semakin mempercepat langkah kakinya agar segera sampai di rumah hingga sampai di persimpangan jalan dari kejauhan samar-samar Lukman melihat selet hitam melintas begitu saja seketika suasana terasa sunyi hening dan senyap hembusan angin serta suara serangga tidak lagi terdengar Lukman hanya berdiri mematung sambil sesekali melihat sekeliling entah kenapa ia merasa saat ini dirinya tengah diawasi terdengar suara langkah kaki dari arah rumbun bambu suara langkah kaki itu membuat tubuh Lukman semakin gemetar setetes demi setetes keringat yang bercucuran mulai membasahi pakaiannya begitu Lukman menoleh tepat di antara barisan rumbun bambu sudah berdiri sesosok pocong berukuran tinggi besar menatap ke arah persimpangan jalan kali ini seluruh tubuh Lukman benar-benar mati rasa kaki yang sudah tidak kuat lagi menopang berat tubuhnya ia paksakan melangkah sementara makanan yang ada di tangannya masih tetap ia bawa dengan langkah gontai akhirnya Lukman sampai juga di rumah meski begitu ingatan Lukman tidak lepas dari sosok pocong yang dilihatnya waktu di persimpangan tadi rasa capek telah membuat perut Lukman lapar kembali untungnya makanan yang digondolnya tidak dibuang dengan segera Lukman membuka bungkus makanan tersebut begitu dibuka alangkah terkejutnya Lukman ketika melihat kepala manusia berumuran darah serta beberapa ekor ular yang sudah dicincang berada di dalam bungkusan makanan Lukman sendiri tampak bingung padahal jelas-jelas dirinya yang memasukkan makanan tersebut kenapa tiba-tiba berubah sesaat kemudian Lukman baru ingat bahwa sudah banyak makanan yang masuk ke dalam perutnya seketika itu juga ia langsung memuntahkannya sambil memasukkan jari jemarinya ke dalam tenggorokan keanehan pun terjadi tiba-tiba perut Lukman terasa panas dan tenggorokannya terasa seret ah apa yang terjadi kenapa panas sekali Lukman hanya bisa mengerang sambil mengusap perutnya sudah beberapa liter air yang masuk ke dalam perutnya bahkan perutnya sudah terasa kembung namun rasa panas itu tidak juga hilang semakin lama perut Lukman semakin membesar kulitnya perlahan mulai keriput nafas Lukman semakin tersendat akibat perutnya yang membesar Lukman hanya bisa terlentang di atas ranjang menahan sakit yang teramat sakit tolong teriak Lukman namun teriakan yang keluar dari mulutnya hanya terdengar oleh dirinya saja seketika mulut Lukman langsung gelagapan ketika melihat di samping kanannya sudah berdiri sosok pocong sosok pocong itu seolah-olah sedang menunggu kematian dirinya dan benar saja tidak lama kemudian perut Lukman yang membesar itu pun pecah darah serta jeruan berceceran memenuhi ranjang sesaat kemudian Lukman pun tewas dengan mata melotot serta mulut yang masih mengangah bersamaan dengan tewasnya Lukman sosok pocong itu pun seketika menghilang Rosit yang dari tadi mengawasi Lukman setelah dipastikan Lukman benar-benar mati ia pun segera membawa jasad Lukman serta sepotong kepala yang tergeletak di atas ranjang Rosit melakukan semua ini bukan atas kemauannya sendiri melainkan atas perintah tuanya yaitu Gofur rupanya dua hari sebelum diadakannya acara Gofur telah merapalkan mantra yang tertulis di sebuah buku yang ia temukan di dalam ruang pemujaan Zodigit bahkan Gofur sempat mempraktekan ritual pemujaan di dalam kamarnya dengan cara mengiris terapak tangannya sendiri dan meneteskan darahnya ke kain kafan bekas pembungkus mait tiga tetesan darah yang menyatu dengan kain kafan telah menghadirkan sosok pocong yang membuat Gofur langsung terperajat ketakutan Gofur sendiri tidak mengerti mengenai mantra yang ia rapalkan sehingga menghadirkan sosok pocong berdiri tepat di depannya sementara darah yang sudah menyatu dengan kain kafan membentuk sebuah tulisan Abdi tulisan tersebut rasanya tidak asing lagi bagi Gofur sesaat kemudian ia pun bersujud di hadapan sosok pocong dan mulutnya terus mengucapkan kata Abdi ritual yang dipraktekan secara sengaja itu telah menjadikan Gofur sebagai Abdi ya seperti slogan belajar tanpa seorang guru berarti berguru kepada setan setelah Gofur bangkit dari sujudnya rupanya sosok pocong yang ada di hadapannya sudah menghilang dari semenjak itulah Gofur semakin memperdalam mantra yang tertulis di buku tersebut sebelum dimulainya acara Gofur kembali melakukan ritual tujuannya yaitu untuk memperkaya diri dan hidup kekal makanan yang disediakan dalam acara sengaja ia sajikan untuk orang-orang yang hadir artinya makanan itu sebagai ganti atau tukar nyawa manusia atau tumbal bagi siapa saja yang memakannya untungnya pada saat itu orang-orang lebih percaya ucapan Pak Zainal sehingga banyak yang selamat dari maut tapi naas bagi Lukman ia terlalu gegabah dan mencoba bermain-main dengan kematiannya setibanya di rumah Gofur mau diapakan mayat ini Tuhan tanya Rosit ambil kain hitam di dalam lemari lalu bungkus mayat ini dan bawa ke dalam gudang perintah Gofur Rosit yang tidak mengerti ia hanya menuruti perintah Gofur membungkus mayat Lukman dan menyeretnya menuju gudang begitu pintu dibuka sontak Rosit langsung terperajat rupanya di dalam gudang terdapat tulang belulang perserakan bahkan terlihat lebih kotor dibandingkan ruangan lainnya kenapa gudang ini tidak dibersihkan apa memang sengaja dibiarkan berantakan batin Rosit bertanya-tanya setelah menaruh mayat Lukman Rosit buru-buru keluar karena tidak kuat mencium bau yang tidak sedap namun ketika Rosit menutup pintu tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara rintihan suara rintihan itu membuat Rosit merinding ia pun buru-buru menutup pintu dan langsung berlari terbirit-birit kenapa kamu kok seperti orang ketakutan tanya Gofur ketika berpapasan dengan Rosit eh tuan tidak apa-apa jawab Rosit sambil terus berlari setelah berada jauh dengan Gofur Rosit memperlambat langkahnya dan kembali menolak ke arah belakang melihat Gofur mengenakan pakaian sebuah hitam berjalan menuju gudang membuat Rosit penasaran dengan apa yang akan dilakukan Gofur Rosit merasa akhir-akhir ini tingkah Gofur begitu aneh seketika timbul keinginan Rosit untuk mengetahui ia pun berbalik arah dan secara perlahan membuntuti Gofur dari kejauhan mau apa tuan masuk ke dalam gudang kumpam Rosit ketika sampai di depan pintu gudang Rosit segera mencari celah tidak sabar ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Gofur untungnya di atas pintu ada lubang ventilasi meski harus susah payah memanjat yang penting rasa penasarannya hilang pikir Rosit saat itu begitu mata Rosit sampai di lubang ventilasi lagi-lagi Rosit dikagetan oleh pemandangan yang dilihatnya di dalam gudang Rosit melihat Gofur sedang menyetubuhi mayat lukman dan disaksikan sesosok pocong berukuran tinggi besar yang membuat Rosit hampir berteriak brak seketika Rosit terjatuh karena kaki dan tangannya tidak kuat lagi menahan untungnya saat pintu gudang terbuka Rosit segera bersembunyi dalam persembunyiannya nafas Rosit semakin memburu membayangkan bagaimana jadinya jika dirinya diketahui oleh Gofur keesokan paginya disaat Rosit baru bangun dari tidurnya ia mendengar suara Gofur memanggil dengan perasaan yang tidak karuan ia pun segera menghadap Tuhan memanggil saya tanya Rosit Gofur hanya mengangguk sambil memperhatikan tubuh Rosit hal itu semakin membuat Rosit jadi salah tingkah ingatan Rosit tidak lepas dari kejadian yang dilihatnya semalam kenapa Tuhan memperhatikan saya seperti itu tanya Rosit tidak apa-apa oh iya jemput istri dan anak-anakmu ajak mereka agar tinggal disini ucap Gofur sambil memberikan kunci mobil kepada Rosit Rosit tidak mengerti kenapa Gofur ingin sekali istri dan anaknya tinggal di rumah dia bahkan dengan suka rela Gofur membuatkan rumah untuk dirinya meski begitu Rosit tetap mematuhi perintah Gofur dan langsung bergegas menjemput istri dan anak-anaknya selama dalam perjalanan Rosit masih memikirkan tentang Gofur baru satu malam menempati rumah peninggalan Sodikin sikap dan tingkah Gofur semakin aneh apalagi waktu Rosit melihat dengan mata kepala sendiri Gofur tengah menyetubui mayat seorang lelaki hal itu semakin memaksa otaknya untuk berpikir yang tidak-tidak apa karena ah tidak mungkin hati dan pikiran Rosit seolah bertolak belakang tidak lama kemudian ia pun sampai setelah memarkirkan mobil di halaman rumahnya Rosit segera turun dan langsung mengetuk pintu rumah bu ibu buka pintunya bapak pulang teriak Rosit istri Rosit sebut saja Rahma mendengar suara suaminya ia pun langsung bergegas membuka pintu tungguan pagi-pagi sekali bapak sudah pulang tanya Rahma setelah mencium tangan suaminya iya tuan Gofur yang menyuruh bapak pulang dan mengajak ibu pindah ke rumahnya jawab Rosit ayo ajak anak-anak sekalian bapak tidak punya banyak waktu untuk berbincang-bincang lanjut Rosit Rahma hanya menuruti ajakan suaminya ia pun segera berkemas dan mengajak anak-anaknya setelah dirasa tidak ada lagi yang tertinggal keluarga Rosit langsung berangkat menuju ke rumah Gofur apa tidak merepotkan jika ibu dan anak-anak tinggal di rumah tuan Gofur tanya Rahma membuka obrolan bapak juga tadinya berpikir seperti itu tapi tuan Gofur memaksa bapak bahkan dia sudah menyiapkan rumah untuk bapak alasannya agar bapak pulangnya lebih dekat jelas Rosit terdengar begitu aneh ucap Rahma ya mungkin saja rezeki anak-anak kita bu ucap Rosit tidak lama kemudian mereka pun sampai di rumah Gofur terlihat Gofur tengah duduk santai di teras rumah melihat Rosit dan keluarganya turun dari mobil Gofur segera bangkit dari duduknya dan menyambut kedatangan mereka selamat datang di rumah saya wah anak-anak kalian rupanya sudah besar ya ucap Gofur Rahma yang mendengar suara Gofur begitu asing di telinganya entah kenapa ia merasa orang yang ada di hadapannya bukan Gofur meski begitu Rahma tetap bersikap biasa saja dan membalas sambutan Gofur dengan senyuman silakan masuk dan bawa barang-barang kalian ke dalam kamar ucap Gofur ketika Rahma melewati ruangan yang ada di dalam rumah Gofur keanehan-keanehan lain pun muncul di benak Rahma dari mulai pintu depan yang lurus sampai pintu belakang serta banyaknya ruangan atau kamar kosong yang belum ditempati begitu pandangan Rahma tertuju ke arah gudang ia melihat sesosok anak perempuan tengah berdiri menatap ke arahnya ekspresi wajah anak perempuan itu penuh iba seperti mengharapkan pertolongan pak itu siapa? tanya Rahma sambil menepuk bunda krosit mana bu? tidak ada apa-apa jawab krosit tadi ada seorang anak perempuan berdiri di depan pintu itu pak ucap Rahma seraya menuju ke arah gudang ibu salah lihat mungkin sudah cepetan jalannya kasihan anak-anak ingin segera istirahat ucap krosit Rahma sendiri merasa aneh jelas-jelas ia melihat sesosok anak perempuan tengah berdiri akan tetapi begitu Rahma menolak kembali rupanya sosok itu sudah tidak ada Rahma hanya bergumam sendiri mengikuti langkah suaminya sambil menggandeng tangan kedua anaknya begitu melewati pintu kamar gofur kebetulan pintu kamarnya terbuka separuh tanpa sengaja mata Rahma melirik ke dalam kamar disitu ia melihat Laras sedang merias diri di belakang Laras ada seseorang yang membantu menyisi rambutnya Rahma tidak bisa melihat wajah orang tersebut karena memang membelakangi dirinya namun begitu pandangan Rahma tertuju ke arah cermin sontak Rahma langsung terhenyak sambil menutup wajah kedua anaknya rupanya orang yang sedang menyisi rambut Laras adalah orang yang dilihatnya waktu di gudang tadi hanya saja wajah orang itu tampak pucat bahkan sebagian kulit wajahnya sudah terkelupas yang membuat Rahma merinding ketika melihat mata orang itu melirik ke arahnya melalui cermin yang ada di depannya pak tunggu tanpa Rahma sadari dirinya sudah tertinggal jauh oleh suaminya sebelum Rahma melangkah ia sempat melihat Laras menolek ke arah dirinya ibu kenapa malah berhenti kamar kita masih jauh berada di ujung harus melewati beberapa ruangan lagi ucap Rosit ketika melihat istrinya berjalan terburu-buru ke arahnya nanti saja ceritanya ayo jalan pak ibu sudah tidak tahan pengen istirahat ucap Rahma Rosit pun melanjutkan langkahnya kembali dan diikuti oleh Rahma serta kedua anaknya dari belakang tidak berapa lama setelah melewati banyak ruangan akhirnya mereka pun sampai di kamarnya nah ini kamar kita bu ibu bisa istirahat sekarang ucap Rosit oh capek sekali rumah sebesar ini tapi yang menempati cuma beberapa orang kumah merama ya namanya juga orang kaya bu apa saja bisa dibeli olehnya bahkan harga diri orang saja bisa dibeli ucap Rosit ya sudah ibu istirahat dulu bapak mau menghadap tuan kofur nah kamu disini saja teman ibu lanjut Rosit setelah mengantar istri dan anak-anaknya Rosit kembali ke depan menemui kofur yang masih duduk santai di teras rumah sesampainya di depan permisi tuan ucap Rosit sudah diantar istri dan anakmu tanya kofur sudah tuan jawab Rosit baiklah tugasmu hari ini carikan saya seseorang yang bisa berkendara tanpa basa-basi lagi kofur langsung memerintahkan Rosit untuk mencarikan seseorang yang akan dipekerjakan sebagai sopir pengganti baik tuan ucap Rosit Rosit menyalakan mesin mobil kembali dan segera melaju menyusuri perkampungan sudah beberapa orang yang ia temui di jalan ditawarkan untuk bekerja di rumah kofur namun tidak ada satupun yang mau pak teriak Rosit yang melihat dua lelaki tengah duduk santai di pinggir jalan umurnya mungkin lebih tua 3 tahun dari Rosit Rosit segera turun dari mobilnya dan menghampiri lelaki tersebut boleh saya ikut gabung bersama kalian tanya Rosit kedua lelaki itu hanya menganggup mempersilahkan Rosit duduk terlihat keringat yang membasai bagian keningnya sepertinya mereka baru selesai bekerja dan sedang menikmati hembusan angin tampaknya bapak sedang istirahat kalau saya boleh tahu bapak kerja apa? tanya Rosit salah satu di antara lelaki itu pun menjelaskan bahwa mereka tengah menggarap lahan milik seseorang seorang saudagar yang memiliki banyak lahan perkebunan di kampungnya bukan hanya mereka berdua saja yang bekerja melainkan masih banyak orang yang masih bekerja setiap satu kebun diisi oleh dua orang pekerja apa bapak tidak ada niatan untuk cari pekerjaan lain? Rosit mulai memancing keduanya melalui pertanyaan yang ia lontarkan begini saja bagaimana kalau bapak ikut bersama saya bekerja di tempat majikan saya kebetulan dia lagi membutuhkan seorang sopir jelas Rosit saya tidak bisa berkendara lagi pula saya sudah betah bekerja di sini jawab salah satu di antara mereka kalau begitu biar saya saja pak kebetulan saya bisa berkendara baik itu kendaraan mobil ataupun motor ucapnya sebut saja Rian sejenak Rosit memperhatikan Rian rasanya Rian memang cocok jadi sopir pengganti apalagi kofor sering berpergian jauh tentu sangat membutuhkan sosok Rian yang bertubuh kekar baiklah pak besok sore kita bertemu lagi enaknya ketemu dimana ya? tanya Rosit di persimpangan jalan saja pak kebetulan saya pulangnya lewat sana Rian menunjuk ke arah persimpangan jalan yang tidak begitu jauh darinya Rosit pun menyetujui perkataan Rian sekalian izin pamit kepada mereka berdua setelah mobil yang dikendari Rosit melaju rekan kerjarian menyarankan agar tetap bekerja di kebun pikirkan lebih matang sebelum kamu memutuskan bekerja dengannya kamu belum tahu kan siapa dia lagi pula kamu baru mengenalnya mungkin saja orang itu ada maksud tertentu jelasnya eleh bilang saja kamu iri karena tidak punya keahlian lain selain mengurus kebun saya sudah memikirkan matang-matang dan nanti sore saya hendak menemui bos sekalian mengundurkan diri dari pekerjaan ini berat kerja disini terus bantah Rian sementara itu di lain tempat Rosit yang sudah sampai di kediaman Gofur ia pun segera menghadap dan melaporkannya kepada Gofur bahwa dirinya sudah menemukan orang yang cocok untuk dipekerjakan sebagai sopir pengganti mana orangnya? tanya Gofur besok sore Tuhan besok sore kita bertemu dengannya di persimpangan jalan jawab Rosit oh iya nanti sore antar saya kemungkinan besok pagi kita baru pulang ucap Gofur Rosit hanya mengangguk dan kemudian pamit untuk menemui istri serta anaknya di dalam kamar rasanya selama bekerja di tempat Gofur Rosit jarang sekali bertatap muka dengan istrinya jadi kesempatan ini tidak ia sia-siakan begitu saja sesampainya di dalam kamar setelah berbincang puas dengan istri dan kedua anaknya tiba-tiba eh bu sudah sore nih bapak lupa sore ini memengantar Tuhan pergi oh iya kemungkinan besok pagi bapak baru kembali ucap Rosit sebentar lagi menjelang malam pak kenapa tidak menunggu besok saja ibu takut jika harus tidur sendiri di rumah ini ucap Rahma kan ada anak-anak yang menemani ibu sudah lah anggap saja tidur di rumah sendiri Rosit berusaha menenangkan istrinya dan menjelaskan bahwa di rumah Gofur bukan hanya dirinya seorang melainkan masih ada karyawan lain yang ikut menginap setelah istrinya merasa tenang Rosit segera bergegas menemui Gofur dan langsung berangkat ke tempat yang akan dituju menjelang pertengahan malam tepatnya jam 11.45 Rahma yang kala itu masih berjaga sementara kedua anaknya sudah terlelap sayup-sayup ia mendengar suara seseorang sedang bernyanyi arah suara itu berasal dari dalam kamar laras Rahma yang mendengarnya merasa aneh malam-malam begini mana ada orang bernyanyi dengan suara lantang hingga terdengar sampai ke dalam kamarnya yang jaraknya lumayan jauh dengan kamar laras karena penasaran Rahma pun keluar dari dalam kamar dan mencari sumber suara tersebut semakin dekat dan benar saja suara itu berasal dari dalam kamar laras tapi anehnya kenapa hanya Rahma sendiri yang mendengar yaunya panggil Rahma sambil menempelkan telinganya di pintu kamar tidak ada sautan dari dalam kamar sementara suara itu masih terdengar di telinga Rahma bahkan terdengar lebih merdu dari sebelumnya karena rasa penasarannya yang sudah memuncak Rahma pun mengintip dari balik jendela kaca kebetulan Gordon yang menutup jendela terbuat dari kain transparan begitu pandangan Rahma tertuju ke dalam kamar lagi-lagi ia dikejutkan oleh sosok yang serupa sesosok anak perempuan yang pernah ia lihat berdiri di depan pintu kudang sosok itu sedang menyisi rambutnya di depan cermin menggunakan jari jemarinya dengan sorot mata yang tajam sosok itu tersenyum menyeringai menatap ke arah Rahma seketika mulut Rahma langsung dibuat kelagaban tidak bisa berkata apa-apa meskipun ia pernah melihat sosok itu tapi malam ini terlihat berbeda lebih menyeramkan tiba-tiba kenapa belum tidur bu tidak baik loh keluyuran malam-malam ucap seseorang sambil menepuk kundak Rahma eh iya mas ucap Rahma gugup ia pun kembali menuju kamarnya sambil sesekali menoleh ke arah orang yang tadi menegurnya di dalam kamar Rahma hanya duduk termenung pikirannya selalu terbayang-bayang mengenai sosok yang dilihatnya Rahma sendiri tidak mengerti kenapa sosok anak perempuan itu selalu muncul di hadapannya belum sampai satu malam Rahma menepati rumah gufur otaknya sudah dibuat stres akan teka-teki dan misteri yang ada di dalam rumah gufur tepat jam 2 dini hari Rahma kembali dikejutkan oleh sulit hitam yang lewat dari balik jendela kamarnya jelas hal itu membuat Rahma semakin terpocokan ia hanya memegangi selimut sambil sesekali melirik ke arah jendela tidak lama kemudian tok 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 terdengar pintu kamar diketuk dengan jeda yang cukup lama siapa? teriak Rahma karena tidak mendengar sautan dari luar Rahma memutuskan untuk membuka pintu meski takut tetap ia paksakan begitu pintu dibuka rupanya seseorang yang menegurnya tadi sudah berdiri di depan pintu ada apa ya mas? kok malem-malem mengetuk pintu kamar orang? tanya Rahma penasaran tidak apa-apa saya ingin memperingatkan lampu luar jangan lupa dimatikan ucapnya Rahma hanya mengangguk sambil memperhatikan orang yang ada di hadapannya ya sudah cuma itu saja bu jangan lupa dimatikan ya ucapnya begitu orang yang tidak dikenalnya pergi ada sesuatu hal yang membuat Rahma terperajat bahkan hampir membuat dirinya pingsan Rahma melihat sesosok pocong berukuran tinggi besar sosok itu seakan-akan melayang mengikuti orang yang tidak dikenalnya pemandangan gila itu benar-benar membuat Rahma tidak betah jika harus berlama-lama tinggal di rumah kofur setelah mematikan lampu luar ia pun segera menutup pintu kamar dan langsung kembali ke atas ranjang dari balik selimut Rahma hanya membayangkan belum sampai satu malam dirinya sudah dibuat stres bagaimana jika dirinya menempati rumah kofur selamanya mungkin bisa menjadi gila sepanjang malam Rahma tidak bisa tidur matanya selalu menoleh kesana kemari ia merasa seperti ada yang sedang mengawasi lain halnya dengan rosit rosit yang pada saat itu masih dalam perjalanan melewati hutan-hutan yang dia sendiri tidak tahu kemana tujuhannya tiba-tiba rosit kamu tahu ini malam apa? tanya kofur malam selasa kliwon jawab rosit singkat malam selasa kliwon malam yang sangat digemari oleh para lelembut pada malam selasa kliwon inilah para lelembut berkeliaran itulah alasannya kenapa saudikin lebih memilih malam selasa kliwon untuk melaksanakan ritual pesukihannya dan diteruskan oleh saudaranya yaitu kofur emangnya kenapa tuan? tanya rosit yang masih belum menyadari bahwa di samping kanan kirinya sudah banyak sosok-sosok menyeramkan tengah berdiri menata pelaju mobil yang ia kendarahi tidak apa-apa jawab kofur begitu rosit melirik ke arah spion sontak dirinya dikagetkan oleh barisan pocong tengah melayang kaki dan tangan rosit seketika berketar hebat mobil yang dikendarainya hampir saja terperosok ke dalam parit untungnya ia segera membanting setir hah 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 jantung rosit rasanya hampir copot bahkan nafasnya semakin memburu padahal dirinya tidak sedang berlari hah tuan di belakang ada ucap rosit sambil mengelah nafas dalam dalap jangan takut mereka hanya mengikuti saja ucap kofur tidak lama kemudian kofur menyuruh rosit berhenti dan menyuruhnya agar tetap menunggu di dalam mobil saya mau pergi ke suatu tempat ucap kofur gila tuan gila malam-malam begini malam berpergian ke tengah hutan kerutu rosit menatap para kofur yang sudah berlalu memasuki hutan tepat di sepertiga malam di saat rosit menunggu kedatangan kofur tiba-tiba brak ia dikagetkan oleh sebuah motor yang melaju kencang dan menabrak belakang mobilnya mendengar suara benturan yang begitu keras rosit segera keluar dari dalam mobil terlihat seseorang sudah terkabar di bawah mobil yang ditumpangi olehnya ia pun segera menghampiri pengendara motor tersebut alangkah terkejutnya rosit ketika melihat wajah orang itu wajahnya mirip seperti seseorang yang ia kenal yaitu rian yang kemungkinan besok akan bekerja di tempat kofur wajah rian penuh dengan lumuran darah mulutnya terus mengangah seolah ingin mengatakan sesuatu tapi yang membuat rosit bertanya-tanya hendak kemana malam-malam begini rian mengendarai motor melewati hutan belum sempat rosit menanyakan tiba-tiba dirinya dikagetkan oleh kofur bangun ayo kita pulang terlihat langit sudah mulai cerah burung-burung sudah mulai berkicauan dibarengi dengan suara binatang lainnya yang saling bersautan rosit hanya mengucak-ngucak kedua matanya kejadian yang dimimpinnya itu seakan nyata jam berapa sekarang Tuhan tanya rosit sudah jam 6 pagi kamu tidur nyenyak sekali jawab kofur buru-buru nyenyak yang ada malam lebih buruk batin rosit sambil menyalakan mesin mobilnya dalam perjalanan pulang rosit hanya terdiam dan tidak banyak bicara ia lebih fokus menyetir sambil sesekali memperhatikan jalan yang dilewatinya menjelang siang tepatnya jam 10 mereka pun sampai keduanya segera turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah nanti sore jangan sampai lupa ucap kofur rosit hanya mengangguk menanggapi ucapan kofur dengan langkah gontai karena tidak kuat menangkantuk rosit terus berjalan menuju kamarnya sesampainya di dalam kamar dilihatnya Rahma tengah duduk termenung tatapan matanya kosong nak ibumu kenapa tanya rosit kedua anaknya hanya menggelengkan kepala tidak tahu apa yang terjadi dengan ibunya karena sejak pagi ibunya tidak mau berbicara sedikitpun pak kita pulang yuk ucap Rahma seketika kenapa tiba-tiba ibu ngajak pulang tanya rosit rumah ini tidak layak kita tempati ibu khawatir dengan anak-anak kita entah kenapa Rahma merasa dalam waktu dekat ini akan terjadi sesuatu atau musibah yang akan menimbang keluarganya ibu jangan berpikiran yang tidak-tidak deh kita tinggal disini hanya sementara saja kok lagi pula rumah ini baru satu hari ditemati hal wajar kalau terasa asing bagi kita tuan kofur juga merasakan hal yang sama jelas rosit tapi pak rumah ini terasa itu hanya perasaan ibu saja mungkin karena ibu belum makan ucap rosit memotong pembicaraan istrinya kemudian rosit beranjak menuju dapur dan mengambil sepiring nasi untuk istrinya rosit baru bisa istirahat setelah menyuapi dan menenangkan perasaan istrinya menjelang sore karena rosit ada janji dengan seseorang yang bernama rian ia pun segera menyalakan mesin mobilnya dan langsung menuju ke tempat yang sudah dijanjikan sesampainya disana di persimpangan jalan rosit melihat rian sudah menunggu ia pun segera turun dan langsung menghampiri rian sudah lama menunggu ya maaf tadi saya ketiduran ucap rosit tidak saya juga baru sampai balas rian tanpa banyak baca basi keduanya sengaja masuk dalam mobil dan langsung menuju ke rumah kofur selama dalam perjalanan rosit hanya menjelaskan secara singkat mengenai tugas atau pekerjaan yang akan diemban oleh rian apakah ada tugas lain selain jadi sopir tanya rian sepertinya begitu soalnya tuan kofur suka memerintah oh iya saya ingin mengingatkan jika tuan kofur mengajak kamu ke suatu tempat kamu jangan banyak bertanya lebih baik diam jelas rosit obrolan mereka terdengar begitu atrap walaupun baru dua hari bertemu rian sendiri nampak bersemangat rasanya ia sudah tidak sabar ingin segera memulai pekerjaannya yang baru tidak lama kemudian kita sudah sampai jika kamu tidak tahu siapa tuan kofur tuh lihat orang yang lagi duduk di teras ucap rosit sambil menunjuk ke arah kofur ayo turun dia sudah menunggu lanjutnya baru mengijakan kakinya saja rian sudah dibuat kagum melihat kemegahan rumah kofur rasanya mustahil bagi rian untuk memiliki rumah megak seperti rumah yang dimiliki kofur gila kekayaan dari mana dia sehingga bisa memiliki rumah semegak ini rian hanya menggelengkan kepala mengikuti langkah rosit begitu sampai di hadapan kofur tiba-tiba jantung rian berdetak lebih kencang dirinya merasa grogi ketika berhadapan dengan kofur kamu yang akan bekerja di tempat saya tanya kofur iya tuan jawab rian gugup apakah rosit sudah menjelaskan mengenai pekerjaan yang akan kamu terima tanya kofur sudah tuan pak rosit sudah menjelaskan semuanya kepada saya jawab rian kemudian kofur menjelaskan kembali mengenai beberapa pekerjaan lainnya yang akan diterima oleh rian dan rian menyanggupi semuanya keesokannya hari pertama rian bekerja kofur memerintahkan rian untuk mengambil barang miliknya di suatu tempat yang jaraknya lumayan jauh rian yang sudah siap menunggu perintah dari kofur ia pun segera berangkat menggunakan mobil yang biasa dipakai oleh rosit dengan menggunakan peta yang tertulis di selembar kertas rian mencoba mencocokkan dengan jalan yang dilewatinya meski baru pertama kali rian melewati jalan tersebut tapi rian merasa pernah melewati sebelumnya bahkan rian seolah tahu tujuan akhir dari jalan yang dilewatinya saat ini rumah tua tidak salah lagi pasti jalan ini menuju ke sana gumam rian sambil melihat peta di tangannya pepohonan rimbun yang berbaris di pinggir jalan serta tidak adanya perkampungan semakin menambah keyakinan pada diri rian rasanya ia sudah tidak sabar ingin memastikan rian semakin mempercepat laju mobilnya ia penasaran apa benar jalan yang dilewatinya ini menuju rumah tua sesuai dengan dugaannya tidak lama kemudian rian melihat sebuah gapura yang terbuat dari kayu gapura itu berada di pinggir jalan yang kemungkinan menuju sebuah perkampungan lalu rian melihat kembali peta yang ada di tangannya terlihat tujuan akhir dari peta tersebut berada tepat di gapura yang ia lihat dikarenakan mobil tidak bisa masuk dengan terpaksa rian berjalan kaki memasuki gapura kurang lebih 1 km rian berjalan namun tidak ada kampung yang rian temui hanya ada pepohonan menjulang tinggi di sekeliling rian di tengah kebingungan tiba-tiba pundak rian ada yang menepuk cari siapa nak terdengar suara seseorang dari belakang rian begitu rian menoleh seseorang berkumis tebal serta berjenggot panjang sudah berdiri di belakangnya loh bapak dari mana datangnya dan siapa bapak sebenarnya tanya rian kebingungan kamu ditanya malah bertanya balik ucapnya saya disuruh mengambil barang oleh seseorang tapi kok disini tidak ada rumah ya padahal lokasinya sudah sesuai dengan yang tertulis di peta rian menunjukkan selembar kertas petunjuk arah di dalam kertas itu tertulis juga nama gofur oh gofur yang menyuruhmu mari ikut saya ke rumah ajaknya rumah bapak jangan bercanda dari tadi saya tidak melihat rumah di tempat ini ucap rian kebingungan saya tidak bercanda itu rumah saya tidak jauh dari sini ucapnya seraya menunjuk ke sebuah rumah tua rian semakin bertambah bingung dengan kehadiran rumah tua yang dilihatnya ia merasa apa yang dilihatnya hanya ilusi semata dalam keadaan bingung rian hanya mengikuti langkah orang tersebut menuju rumah tua yang tidak begitu jauh sesampainya di rumah tua milik orang itu dilihatnya banyak sekali sesajen yang berserakan dinding rumahnya dipenuhi benda-benda kuno bergantungan krak terdengar pintu rumah terbuka orang itu pun mempersilahkan rian masuk begitu rian masuk ke dalam rumah suasana terasa mencekam bahkan ruangannya terlihat lebih menyeramkan tidak sedikit pun cahaya matahari masuk ke dalam rumah tersebut bapak tidak takut tinggal di rumah ini sendiri rian tanya rian penasaran jangan panggil saya pak panggil saja mbak dayat ucapnya memperkenalkan diri ini kamu bawa dan kamu kasihkan kepada tuanmu ingat jangan sesekali kamu buka mbak dayat memberikan sesuatu yang dibungkus oleh kain hitam bentuknya bulat seukuran kepalan tangan orang dewasa sekarang pulanglah setelah menerima pemberian dari mbak dayat rian segera bergegas menuju mobilnya lagi-lagi keanehan pun terjadi hanya beberapa langkah rian berjalan dirinya sudah sampai di tepi jalan utama dan melihat mobilnya terparkir di depan gapura begitu rian menoleh ke belakang rumah tua yang baru saja disinggahi olehnya kini sudah tidak ada yang terlihat hanya semak belukar beserta pepohonan yang sebelumnya ia lihat tanpa pikir panjang rian bergegas masuk ke dalam mobil dan langsung meninggalkan tempat tersebut dalam perjalanan pulang rian masih dibuat bingung mengenai rumah tua itu meski sebelumnya sudah menduga tapi dirinya merasa penasaran tiba-tiba rian teringat mengenai bungkusan kain hitam apa ya isinya dengan perasaan ragu tangan kiri rian merabah bungkusan tersebut sentuhan tangannya mulai merasakan sesuatu bahkan kain hitam itu terlihat sudah basah begitu bungkusan kain hitam dibuka rian langsung terperajat ketika melihat isinya isi yang terbungkus kain hitam itu rupanya kepala bayi yang baru lahir kemungkinan kepala bayi itu baru dipenggal dari tubuhnya pantas saja mbak Dayat membungkusnya dengan kain hitam tujuannya agar darah dari sang bayi terlihat samar seketika jantung rian berdetak lebih kencang sesekali ia memegang lehernya seolah-olah ikut merasakan sakit yang diderita oleh sang bayi ia pun segera mengikat kembali bungkusan tersebut dan langsung menambah kecepatan laju mobilnya siapa sebenarnya gofur kalau setiap hari pekerjaannya begini melihat kepala manusia tidak berdosa lebih baik saya mengundurkan diri sekarang juga gumam rian menjelang sore rian baru sampai rumah ia pun segera menghadap kepada gofur dengan tangan gemetar ia memberikan barang yang terbungkus kain hitam apa kamu sudah tahu isi dalam kain hitam ini tanya gofur rian tampak bingung menanggapi pertanyaan gofur jika dirinya jujur sudah pasti hukuman akan menanti jika ia berbohong sepertinya gofur sudah mengetahui tidak tahu tuan saya tidak berani membukanya dengan gugup rian terpaksa berbohong walaupun pada akhirnya akan diketahui tapi setidaknya saat ini masih bisa terhindar dari amukan gofur ya sudah sekarang kamu boleh istirahat nanti biar rosit yang mengantar ke kamarmu ucap gofur mohon maaf tuan sepertinya saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini saya mengundurkan diri mendengar ucapan rian wajah gofur yang tadinya terlihat tenang seketika terlihat lebih menakutkan tatapan mata gofur seakan menunjukkan kemarahannya terdengar nada bicaranya seperti menahan emosi dengan tegas gofur membantah ucapan rian bukankah kamu telah menyanggupi semuanya apakah kamu lupa dengan ucapanmu sendiri sepertinya ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya katakan apa itu bentar gofur sumpah tuan demi tuan saya tidak menyembunyikan apapun jawab rian lantas apa yang menyebabkan kamu secara tiba-tiba ingin mengundurkan diri dari pekerjaan ini gofur terus menekan rian dengan berbagai pertanyaan sehingga membuat rian semakin terpocokan dan pada akhirnya rian mengurungkan niatnya baiklah tuan saya akan tetap bekerja disini ucap rian menjelang pertengahan malam dikala rian sedang istirahat tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki berjalan mengarah ke kamarnya rian apakah kamu sudah tidur tanya seseorang dari luar kamar mendengar suara yang dikenalnya itu rian beranjak dari tempat tidurnya dan langsung membuka pintu kamar eh pak rosit ada apa malam-malam begini ke kamar saya tanya rian tidak ada apa-apa hanya suntuk saja karena tidak ada teman ngobrol jawab rosit mari silahkan masuk pak rian mempersilahkan rosit masuk ke dalam kamarnya ia pun menyuguhkan dua gelas teh hangat satu untuk dirinya dan satu untuk rosit keduanya berbincang-bincang sampai larut bahkan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari saya masih penasaran tentang mbak Dayat ada hubungan apa ya tuan kofur dengan dia tanya rian terus yang membuat saya kaget ketika membuka bungkusan kain hitam yang dipesan oleh tuan kofur ternyata isinya kepala bayi lanjutnya ush jangan ngawur kamu mana mungkin tuan kofur memesan kepala bayi rosit yang sudah tahu tentang kofur ia langsung membantah ucapan rian sebenarnya rosit sendiri ingin mendengar lebih lanjut bahkan ia sangat penasaran mengenai perkara yang disaksikan oleh rian namun ia khawatir jika ada orang lain yang mengetahui pembicaraannya saya juga pernah menergoki tuan kofur pada saat itu dia tengah menyutupi mayat laki-laki ucap rosit yang tidak tahan ingin menceritakannya kepada rian rian yang mendengarnya langsung terhenyak ia menyangka bahwa rosit tengah menjebak dirinya melalui pekerjaan yang ditawarkan sebelum rian menuduhkan hal itu kepada rosit rosit sudah menjelaskannya terlebih dahulu bahwa dirinya tidak berniat menjebak rian ia hanya diperintah oleh kofur untuk mencari karyawan harusnya bapak menceritakan lebih awal kalau kofur adalah orang yang aneh jadi saya tidak terperangkap selamanya disini ucap rian iya semua ini memang kesalahan saya tidak seharusnya saya menyeretmu ke rumah ini ucap rosit penuh penyesalan sudah jam 3 saya balik ke kamar dulu ya jangan pikirkan tentang kofur itu saja pesan saya ucap rosit setelah rosit pergi rian yang saat itu masih melamun tidak terasa ia pun tertidur dalam melamunannya beberapa saat kemudian entah masih dalam keadaan sadar atau enggak tiba-tiba saja rian merasa tubuhnya ada yang mencengkrak sehingga membuat dirinya sulit untuk bergerak bahkan rian tidak bisa bernafas dadanya terasa sesak seketika pandangan rian jadi gelap lalu ada di mana ini? kok saya berada di tengah jalan? gumam rian setelah merasa cengkraman di tubuhnya terlepas dari kejauhan rian melihat sebuah mobil terparkir dan ada seseorang berjalan menuju ke tengah hutan yang kemungkinan tujuannya adalah rumah tua yang pernah rian singgahi tapi ada pemandangan lain yang membuat rian tercengak rupanya di belakang mobil terdapat dua orang lelaki satu orang sudah terkapar dan yang satunya lagi terlihat begitu panik rian sendiri tidak mengenali dua orang lelaki itu karena pandangannya tidak begitu jelas tak 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 seketika rian langsung terbangun ketika mendengar pintu kamarnya diketuk sambil mengucak matanya ia berjalan ke arah pintu begitu pintu dibuka rupanya tidak ditemukan siapapun yang terlihat hanya ruangan gelap rian melihat jam tangannya menunjukkan pukul 04.30 ia pun segera menutup pintu dan kembali ke ranjangnya di atas ranjang rian hanya duduk termenung sambil mengingat mimpi yang baru saja dialami entah kenapa rian merasa mimpi yang dialaminya itu seakan nyata menggambarkan akhir riwayat hidupnya yang kemungkinan suatu saat akan terjadi satu minggu berlalu rian yang masih dihantui ketakutan akan mimpinya rasanya ingin sekali menceritakan hal itu kepada Rosit karena Rosit salah seorang yang paling dekat dengannya hanya saja waktu yang dimiliki rian sangat sedikit ia hanya memiliki waktu luang di saat menjelang pertengahan malam di sore hari saat rian sedang merenung tiba-tiba saja gofur menghampiri dirinya memberikan sejumlah uang agar dibagi-bagikan kepada warga setempat dan menyuruh rian untuk tetap mengawasinya tentu perintah yang tidak biasa ini membuat rian merasa aneh meski begitu rian tetap menerima uang tersebut dan segera melaksanakan perintah gofur berangkatlah rian saat itu juga menuju desa A desanya Hamzah dan memberikan uang kepada orang yang ia temui setelah semua uang dititipkan gofur habis saatnya rian untuk mengawasi ia juga ingin tahu maksud dan tujuan gofur yang sesungguhnya sengaja rian memesan teh hangat di sebuah kedai sambil sesekali memperhatikan orang sekitar yang sedang membelanjakan uang pemberian darinya tidak berapa lama terdengar penturan keras yang mengagetkan semua orang termasuk rian rupanya sebuah mobil pickup yang sedang melaju mengalami remblong dan menabrak sebatang pohon detik itu juga ramai orang berhamburan menghampiri mobil tersebut rian yang merasa penasaran ia pun ikut berbaur bersama orang sekitar terlihat sang sopir mengalami ruka berat akibat kecelakaan tunggal yang dialaminya mobil yang dikendarainya sudah tidak berbentuk lagi bagian depannya hancur saat melakukan evakuasi ada satu pemandangan yang membuat rian bergidik ngeri seorang remaja yang tidak diketahui identitasnya tewas terhimpit di antara dua benda keras tenggorokannya tertusuk sebatang wiper sementara kakinya tergelincir di kolom mobil melihat pemandangan yang mengerikan itu tubuh rian seketika langsung gemetak apakah ini maksud dan tujuan kofur tapi kenapa kofur melakukan semua ini rela mengeluarkan sejumlah uang hanya untuk merenggut nyawa seseorang berbagai pertanyaan tiba-tiba muncul di benak rian satu, dua, tiga teriakan orang-orang yang menggeser bagian depan mobil dengan susah payah akhirnya kedua korban itu pun dapat dievakuasi hembusan nafas sang sopir terdengar sudah berada di ujung belum sempat mendapat pertolongan detik itu juga sang sopir tewas siapa yang bertanggung jawab atas semua ini adakah orang-orang yang akan terlibat jawabannya tidak ada di tengah kesibukan secara diam-diam rian meninggalkan kerumunan dan langsung melajukan mobilnya menuju rumah kofur rasanya tidak sanggup jika harus berlama-lama berada di tempat kejadian sesampainya di rumah kofur setelah memarkirkan mobil dari kejauhan rian melihat kofur sedang berbicara dengan seseorang seseorang yang pernah ia lihat bahkan rasanya pernah bertemu atau bertatap muka dengannya badayat kumam rian penasaran dengan apa yang mereka bicarakan dan berniat dendak menguping namun kedatangan rian sudah diketahui terlebih dahulu dengan berpura-pura merapikan pakaian ia pun berjalan menghampiri keduanya apakah uangnya sudah kamu bagikan? tanya kofur rian hanya mengangguk menanggapi pertanyaan kofur matanya terus melirik karam badayat rasanya keingin tahuannya tentang badayat semakin memuncak setelah menghadap kofur ia pun bergegas masuk ke dalam menjelang pertengahan malam di saat rian sedang memikirkan kejadian yang disaksikan tadi sore tanpa sengaja rian melihat kofur mengenakan pakaian serba hitam berjalan menuju kudang ketika rian hendak beranjak membuntuti kofur tiba-tiba saja tangannya ada yang menarik hilangkan rasa penasaranmu hilangkan semua keingin tahuanmu sangat beresiko bagimu jika ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh tuan kofur bisik rosit loh bapak kenapa tiba-tiba bisa ada disini? tanya rian dari tadi saya sengaja mengawasimu jawab rosit iya tapi kenapa? dengarkan penjelasan saya ucap rosit sebelumnya saya sudah menceritakan kepadamu terlihat dari pakaian yang ia kenakan kemungkinan malam ini tuan kofur akan melakukan hal yang sama semacam ritual khusus di malam-malam tertentu dengan cara menyetubuhi mayat seseorang saya juga tidak mengerti kenapa tuan kofur melakukan hal sebejat itu jelas rosit benarkah begitu? jika benar biarkan saya menyaksikan langsung ucap rian sambil melepas tangan rosit dan langsung berjalan ke arah kudang berkali-kali rosit memberingatkan rian akan tetapi peringatan rosit tidak ia hirokan rasa penasarannya telah memaksa rian untuk mengetahui lebih jauh tentang kofur tibalah rian di depan pintu kudang ketika hendak menempelkan telinganya di pintu tiba-tiba saja pintu terbuka dari dalam lapain kamu kamu membentuti saya ya tanya kofur melihat kofur yang sudah berdiri di hadapannya seketika mulut rian langsung terbungkam ia tidak memiliki alasan untuk menjawab pertanyaan kofur sementara itu rosit yang melihat dari kejauhan ia juga merasakan hal yang sama tubuhnya serasa menggigil khawatir akan nasib rian ke depannya untungnya kofur tidak mempermasalahkan lebih lanjut sehingga rian bisa bebas saat itu juga setelah kofur pergi rosit segera menghampiri rian yang masih berdiri di depan pintu kudang tidak henti-hentinya rosit memberingatkan rian agar tetap berhati-hati nasib baik kamu tidak dihukum biasanya satu kesalahan yang kita lakukan urusannya dengan nyawa ucap rosit sekaligus menakut-nakuti rian terang saja pak jangan khawatirkan saya saya masih bisa jaga diri kok wajah rian terlihat begitu tenang seperti tidak terjadi apa-apa bahkan rian sempat memberi senyuman kepada rosit sebelum dirinya pergi tepat satu bulan menepati rumah kofur rahma yang sudah tidak tahan lagi dengan keanehan serta kejanggalan yang ada di rumah kofur ia pun memaksa rosit agar segera pindah semenjak tinggal di rumah kofur pikiran rahma menjadi tidak tenang bahkan badannya terlihat lebih kurus pagi ini juga rahma sudah mengemasi semua barang-barangnya ia tidak peduli lagi dengan rosit jika rosit tidak mau ikut dengannya rahma akan tetap pergi bersama kedua anaknya sebut saja fahri dan irfan ayo nak kita pergi dari rumah ini ajak rahma kepada kedua anaknya rosit hanya berdiri mematung melihat kepergian istri dan kedua anaknya berbagai cara sudah ia lakukan untuk menahan istrinya namun semuanya sia-sia rahma sudah tidak percaya lagi dengan alasan rosit tidak berapa lama sampailah ketiganya di depan pintu gerbang namun di saat rahma dan kedua anaknya sedang menyebrang rahma melihat sebuah mobil bak melaju dengan kecepatan tinggi meski tangan rahma sempat mendorong kedua anaknya tapi kecelakaan itu tidak dapat dihindari seketika tubuh rahma langsung terpental dan terseret di atas bebatuan mobil yang menabrak dirinya pun ikut terbalik seketika itu juga rahma dan si pengemudi mobil tewas bagaimana dengan nasib anak-anaknya satu diantaranya selamat yaitu fahri fahri hanya mengalami ruka berat karena ia terdorong lebih jauh ke pinggir tapi tidak dengan irfan irfan tewas terlindas mobil di bagian perutnya oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati